Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi senilai Rp44 miliar dan mobil mewah dalam proyek di Jambi. Zola telah menerima gratifikasi sejak dilantik menjadi gubernur. Penerimaan hadiah tersebut sejak Zumi Zola dilantik menjadi gubernur Jambi periode 2016 hingga 2021. Jaksa KPK mengatakan gratifikasi tersebut diterima Zumi dari ketiga orang kepercayaannya, yaitu Apif Firman Syah, Asrul Pandapotan, dan Arvan. Salah satu tugas Apif adalah dia sebagai mengurus pelunasan utang saat Zumi Zola kampanye pilkada Jambi lalu. Uang yang diterima Zumi Zola dari ketiga orang kepercayaannya sejumlah Rp44 miliar dan satu buah mobil Toyota Alphard. Beberapa perbuatan yang harus dipandalkan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga menyukakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi, yakni menerima uang mengalami Apif Firman Syah, sesunglah Rp34 miliar dan Rp639 juta. Uang yang telah dikumpulkan oleh orang kepercayaan tersebut kemudian digunakan Zumi Zola untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar memuluskan pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Jaksa menyebut uang yang diberikan Zumi Zola senilai Rp16 miliar lebih.